Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih. Iya, dia bawa minuman keras ini. Dan ternyata di sini anak tersebut mabok dan habis minum-minuman keras, makanya dia mencoba melarikan diri. Kamu habis minum di mana berdiri? Kamu habis minum di mana? Kamu beli di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Sebelah mana? Berapa kamu beli ini? Itu satu. Berapa harganya? 20. 20? Sebelah mana? Jauh nggak? Jauh nggak, dekat. Dekat? Kamu kenapa tadi? Mau kabur? Yang benar. Kenapa nggak pake helm kamu? Mobil patroli ambil P3K coba, diobati dulu coba. Kamu mau minum berapa orang? Sudah nunggu? Tidak ada orang-orang. Tidak ada orang-orang. Abis itu. Bayang, Pak. Bayang. Dengan usia mereka yang masih muda belia, kami harapkan pada orang tua untuk bisa mengawasi anak-anaknya. Karena di sini mereka masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga sangat rentan untuk mencoba hal-hal yang negatif. Kamu mau minum berapa orang? Sudah nunggu? Berapa orang? Abis itu. Pemenin ayam, Pak. Setelah ini kita coba cek untuk penjualnya, seharap tidak jauh dari sini. Inilah salah satu yang membuat penyakit masyarakat mengemudi dalam keadaan mabuk. Kemudian nanti mabuk-mabukan, dia akan melakukan tindak-tindak kriminal lainnya. Lih, sini. Jalan kaki jauh nggak? Jalan kaki? Nggak. Dekat itu di lapok. Dekat. Ayo jalan ke sana ya temenin. Ayo temenin. Jangan cahaya lah. Ah, mudah nggak apa-apa. Lih, bilang doang ya, Pak. Iya. Alaman dulu, Pak. Iya. Meda, Pak. Iya. Berupa, tadi orang takut. Tidak ada bilangan sih, Pak. Makanya. Kamu jujur aja lebih enak makanya. Lokasi mereka membeli minuman tersebut itu tidak jauh dari lokasi operasi. Sehingga kami bersama tim langsung bergerak. Ini orang sini ngomongnya dekat, dekat beneran apa ini nih? Tawaknya di mana? Di... Ini rukun-rukun jembatan. Hah? Iya, rukun-rukun jembatan ini ya? Sebelum. Ada ya buah-buahan ini ya? Iya. Rumah ya, kan? Hah? Ini satu orang sabara pegang. Nah, matiin dulu, matiin. Matiin, matiin. Luncar ke TKP. Siap. 86. Minum apa kalian? Hah? Dari mana? Yang punya warung mana? Hah? Tuaknya yang lain mana? Kontak mobil patroli ke sini. Ini ada tuaknya. Itu air. Air. Sehari habis berapa? Sekarang 3. Ini buat base. Warung tersebut dalam sehari bisa menghabiskan kurang lebih 100 liter miras tradisional. Di sini kita bisa lihat ternyata masih tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi miras tradisional tersebut. Tadi masuk kenapa? Saku tadi. Masuk kenapa? Tidak ada mas. Tawa diri, berdiri. Tidak ada mas. Tidak ada mas. Tidak ada mas. Bagaimana mas? Yang bawa mobil siapa? Tidak ada. Bosenya. 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 Itu dari mobil siapa itu? Ada, itu apa? Bosenya? Bosenya suruh keluar. Bo! Bosenya. Om ini cari om. лю. Bo! Buka, buka, buka. Buka, buka. 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 Buka aja, buka, buka. Buka. Buka, buka, buka. Buka, buka. Buka ya, liat ya. Hah? Gak ada jual ke sini. Hah? Udah dua, gak lawi tiga? Masuk kemudian berita. Minta tolong gak dirapatkan untuk kijangnya? Untuk mengguni ruak-ruaknya? Ini dia. Tetetes alkohol yang masuk ke dalam tubuh, kita itu akan mempengaruhi perilaku kita ke hal-hal yang negatif. Terus, ini satu jarigen ini berapa duit? Ya? Kalau beli plastik? Iya, ukurannya. Satu plastik ini berapa ini? Plastik ini dua puluh. Dua puluh? Satu termos itu? Iya. Terus istri gak kerja? Iya. Kenapa gak nyari kerjaan lain? Ini udah pernah kerjaan lain. Hah? Lalu kan saya kerjanya apa, cuma operasi doang. Ini ngerusak orang. Tergantung? Ini tergantung apanya. Tahu gak itu tadi anak-anak itu naik motor gara-gara abis minum dari sini? Jatuh tadi. Kita bawa kantor ya. Sebagian dari masyarakat saat ini mengalami sulitan ekonomi. Namun, hal tersebut tidak membenarkan kegiatan menjual minuman keras. Karena di saat kita berusaha dan kita yakin, Insya Allah kita akan mendapatkan rejeki dari cara yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.